Oke halo semuanya, kembali lagi bersama Mas Aldi disini, kali ini Mas Aldi akan rekomendasi 5 game Digimon yang bisa kalian mainkan untuk mengisi waktu luang. Nah jadi ini videonya itu part 3 ya guys, kalian bisa cek untuk part 1 dan part 2 nya itu di deskripsi. Oke langsung aja kita mulai videonya. Oke yang pertama adalah game Digimon World Redigitize. Oke game ini tuh mirip banget gameplaynya dengan Digimon World 1 dan Digimon World Next Order. Jadi kalau kalian suka game Digimon dengan gameplay Digimon yang kita kembangin itu bisa makan, bisa BHB, dan latihan, terus evolusi. Nah game ini adalah game yang cocok banget nih buat kalian, apalagi ditambah story yang seru, serta kolisium yang berisi lawan yang beragam. Di game ini juga kita bisa merekrut Digimon lain untuk membangun kota supaya lebih besar lagi dan lebih rame lagi nih. Pas gue main game ini tuh seru banget, apalagi evolusinya tuh banyak dan gue juga jadi amaze gitu karena evolusinya tuh beragam dan keren-keren. Oke ketika kita bertarung, Digimon kita tuh udah auto dengan sendirinya atau kita bisa komen atau nyuruh Digimon kita melakukan action tertentu. Bergantung sama start Digimon di bagian wisdomnya. Nah sama juga bergantung style bertarung dari kitanya sendiri. Oh iya game ini tuh ada dua versi, itu ada Digimon Redigitize dan Digimon Redigitize Decode. Perbedaan dari gamenya ini adalah penambahan story dan penambahan beberapa evolusi yang tadinya gak ada. Nah jadi ada beberapa evolusi yang baru ada di Redigitize Decode. Yang capeknya dari main game ini, kalau Digimon kita mati tuh karena usia, karena kebanyakan bertarung, karena sering kalah, ya pokoknya bisa mati lah. Nah nanti akan jadi telur lagi dan kita harus latih lagi Digimonnya. Nah itu siklusnya berulang tuh. Latihan, evolusi, udah tua mati. Nah itu looping terus nih. Awal sih emang seru ya, tapi lama-lama jadi males gitu. Jadi capek banget gitu kalau ulang-ulang-ulang-ulang-ulang. Ya sampai kelar sih. Ya tapi kalau lu udah suka gameplaynya, harusnya lu gak masalah dengan ini kan. Nah dan map di game ini tuh lumayan jauh-jauh tuh. Misalnya dari ujung ke ujung. Tapi kebantu banget sih dengan fitur teleport dan autopilot untuk balik ke kotanya. Tapi itu juga baru ada di apa, kalau misalnya kalian udah main gamenya jauh gitu. Kalau awal-awal mana ada teleport, harus dapetin bidramon dulu buat bisa jadi teleport guys. Oke game ini bisa kalian mainin di PSP, Nintendo 3DS, dan emulator PSP, di PC, dan Android. Yang kedua adalah Digimon Rumble Arena Remaster. Nah ini adalah game yang sering banget gue mainin dan sering banget gue upload. Karena emang ada beberapa banyak perubahan dan update-nya juga. Nah game ini tuh emang fokusnya kepertarungan antara 2 Digimon. Nah nanti akan bertarung di suatu arena atau tempat yang sudah ditentuin masing-masing arenanya. Nah di arena ini juga banyak kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung dari stats atau arenanya sendiri. Kita bisa bertarung tuh dengan gunain Digimon yang kita inginkan. Ada bentuk rookie, ada mega, dan dari masing-masing Digimon ada bentuk yang langsung gitu. Seperti Digimon tambahan atau boss. Nah kita harus menyelesaikan archet atau solo player mode untuk mendapatkan Digimon yang terkunci. Atau mendapatkan dari alternatif lain gitu. Jadi kayak mode survival atau yang lain. Jadi kita bisa dapet Digimonnya. Game ini bisa dimainin dengan lawan komputer, atau lawan player 2, atau misalnya lu mau main group, atau yang lainnya lah. Ketika kita battle, kita bisa gunain pukulan biasa, skill, terus ultimate juga, serangan-serangan yang tambahan ketika evolusi. Jadi itu banyak banget serangannya. Game ini memiliki Digimon yang banyak, dan evolusi-evolusinya tuh beragam banget lebih dari yang PS1 punya. Jadi kalau kalian mau main game PS1 yang nostalgia, dan punya banyak Digimon lebih, nah ini gamenya ini cocok banget buat kalian. Game ini juga mempunyai beberapa fitur tambahan atau stack tambahan. Dan serta banyak banget update-nya di game ini. Dan sering update juga gamenya, masih sampai sekarang. Nah, game ini tapi dibuat oleh fans, dan bukan ofisial dari Bandai. Jadi emang nggak rilis resmi guys. Oke, game ini bisa kalian mainkan di PC, ataupun komputer. Oke, kita ke game yang ketiga. Ada Digimon Digital Card Battle. Oke, jadi game ini tuh gabungan antara card game dengan Digimon. Kalau kalian suka game kartu atau card game, pasti suka banget sama game ini. Jadi disini kita memainkan story dengan melawan beberapa Digimon dengan deck kita. Di awal kita diminta memilih 3 starter Digimon, yaitu Vimon, Armadimon, dan Hakmon. Biasanya sih gue pilih Vimon ya. Biar apa ya, biar keren aja gitu. Gue suka sama Vimon aja, daripada 2 Digimon yang lain. Oke, nah pada saat gameplaynya, kita bisa summon Digimon Rookie, dan bisa evolusi ke Champion dan Ultra. Ultra bukan namanya, pokoknya U lah. Wah, situ. Pokoknya dia punya 2 perubahan, gue nggak tau U apa, Ultra kalau masalah deh. Sesuai aturan, tapi ini tuh evolusinya tuh sesuai aturan gamenya gitu. Nah, masing-masing Digimon tuh mempunyai efek unik sendiri, dan mempunyai serangan dan damage serangan yang beragam. Dan ditambah terdapat kartu support yang membuat Digimon kita bisa memaksimalkan potensinya. Game ini tuh seru, tapi lumayan butuh beberapa kali grinding untuk dapet kartu yang sesuai dengan kita, atau Digimon yang kita mau gitu. Nah, boss akhirnya, atau final bossnya juga lumayan susah, jadi kita harus prepare buat battle sama dia. Game ini bisa kalian mainkan di PlayStation 1, dan emulator P1, di PC, ataupun Android. Oke, kita yang keempat adalah game Digimon World 4. Nah, ini game-nya tuh bener-bener beda dari yang lain, konsepnya. Jadi, di sini tuh Digimon kita akan dibekali beberapa senjata, tergantung dengan style kalian. Nah, senjatanya tuh ada apa aja? Itu ada kapak, ada pisau, ada pedang, ada tembakan, dan lain-lain. Jadi, di sini kita akan memilih dulu antara 4 Digimon, yaitu Dorumon, Gwilmon, Agumon, dan Vimon. Nah, masing-masing Digimon ini tuh punya senjata bawaannya sendiri. Misalnya, Agumon tuh bawaannya kapak, gitu. Dorumon, pisau, yang lainnya gue lupa tuh. Di sini kita bisa bermain dengan memasuki dungeon yang kita pilih. Awal-awal musuhnya tuh agak susah, Atau kita tuh butuh penyesuaian. Soalnya, gamenya tuh rada ribet, gitu. Kalau sekali disentuh, bisa meninggal, gitu. Nah, oke. Dan gameplay-nya juga, kita harus bener-bener perhitungan kalau buat lawan musuh. Salah sedikit, udah kelar tuh Digimon kita. Udahan, udah. Pokoknya, emang rada APR sih, karena gameplay-nya beda. Nah, di game ini juga ada berbagai macam boss dungeon. Dan kita diminta untuk menyusuri beberapa atau berbagai tempat yang ada di dalam dungeon. Nah, game ini tuh bisa dimainkan dengan 4 orang, gitu. Tapi, lo sendiri juga bisa main. Tapi, lebih seru kalau misalnya 4 orang. Karena daya tariknya di sini. Karena bisa dimainin 4 orang dan jalanin story. Nah, ngeselinnya game ini adalah syarat evolusinya yang susah banget. Dan perlu effort lebih buat evolusinya. Nah, sampai sekarang, gue belum pernah bisa unlock evolusinya. Gue mentoknya tuh di Digimon Rookie dengan senjata yang bagus. Nah, kalau kalian gimana, guys? Kalian udah pernah unlock meganya atau mentok sama kayak gue? Game ini bisa kalian mainkan di PS2 dan emulator PS2 di PC ataupun Android. Oke, ini yang terakhir. Ada Digimon Rumble Arena 2. Jadi, ini ya. Game-nya tuh penyempurnaan dari game Digimon Rumble Arena yang sebelumnya ada di PS1. Gameplay-nya mirip banget kayak game sebelumnya. Tapi, ada beberapa tambahan. Seperti evolusinya udah punya 2 tahap. Misalnya, Agumon, Greymon, terus Wargreymon. Nah, ada berbagai juga power-up yang keren. Serta ada Digipass yang ijo, tanda-tanya tuh kalau kalian tahu. Yang bisa membuat kalian jadi pinata party atau kalian bisa summon pentom gitu. Yang bisa sekali tebas, sekali mati gitu. Nah, kerennya game ini tuh bisa dimainin sampai 4 orang. Yang hasilnya tuh bakal rusuh banget gamenya. Pokoknya seru banget kalau mainin 4 orang. Apalagi banyak stage yang seru dan beragam. Jadi, lebih gila lagi pokoknya. Nah, ini merupakan game kesukaan gue sih buat battle Digimon. Karena emang seru banget gitu. Menurut gue tuh ini game seru banget. Game misalnya hajar-hajar lawan. Terus stage-nya yang aneh. Terus bisa evolusi. Bisa manggil petir. Bisa jadi pinata party. Banyak dah. Beragam banget pokoknya. Gue berharap game ini sih bakal di remaster gitu. Biar lebih seru lagi. Nah, di game ini kita juga harus menyelesaikan stage untuk membuka Digimon yang ke-unlock. Khususnya Digimon boss. Nah, Digimon boss yang dibenci di game ini adalah Diablomon. Atau tangan panjang. Jadi, kalau kalian pernah main game ini kalian pasti tau tuh. Yang boss yang kerjanya muter-muter terus. Dan R1-nya tuh bikin devolusi. Boss Diablomon tuh sering banget dibanet. Karena emang dilarang banget main. Karena sucurang banget lah. Game ini bisa kalian mainkan juga di PS2. Atau emulator PS2 di PC ataupun Android. Oke, menurut kalian gimana nih? 5 game di atas guys. Apakah kalian mau main? Atau lagi mainin game tersebut? Coba komen aja di kolom komentar tentang gamenya ya. Kalau kalian mau rekomendasi game Digimon. Kalian bisa taruh di kolom komentar. Oke. Oke, terima kasih yang udah nonton videonya. Terima kasih semuanya. Thank you and see you. Dadah semuanya. Dadah. Dadah semuanya. 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 Terima kasih.